Kepulau DKI Jakarta ini berencana juga menghapuskan APTB dan Transjobotetepek pada tahun ini. Nantinya semua bis di Jakarta akan diganti dengan tarif Rp3.500, ini untuk menekan pengguna dari roda empat. Sebelumnya, Gubernur Basuki Cahyapurnama telah meminta APTB dan Transjobotetepek untuk menerapkan tarif serupa dengan Transjakarta, yaitu Rp3.500. AHOK akan membuat semua Transjobotetepek dan APTB berada di bawah Transjakarta. Jika tidak mau, maka AHOK menjamin perusahaan tersebut tidak akan dapat bersaing dengan Transjakarta. Ada pun alasan penerapan tarif serupa dan integrasi bis ini adalah untuk menekan jumlah penggunaan motor. Karena hingga saat ini, masyarakat dari luar Jakarta masih memilih motor akibat tarif bis dari luar Jakarta yang masih cukup tinggi. Ini orang lepasin motor, maka kita pengen nanti APTB juga nggak ada lagi, APTB. Ranjabotetepek juga nggak ada lagi, semua mesti di bawah Transjakarta. Nah, kamu bayangin kalau kamu dari Bekasi atau dari Tangerang, kamu mesti bayar Rp6.000-Rp8.000, terus bayar lagi Rp3.500. Kamu pilih naik motor. Jadi kalau saya kasih Anda Rp3.500, langsung dari Tangerang, dari Bekasi atau Depok, mungkin kamu lepasin motor. Karena biayanya lebih murah. Jadi intinya Transjakarta, saya maunya tahun ini, seluruh wilayah bus yang ada di Jakarta, seluruh jalur bus yang non-busway, itu harus dikuasai oleh Transjakarta. Harta kita akan tambah, tahun ini kita bangun, banyak harta, bagusin juga. Jadi intinya semua kendaraan yang umum yang ada, itu harus di bawah Transjakarta. Kita tawarkan rupiah per kilometer, kalau tidak, Anda nggak bisa bersaing dengan kami juga. Pasti bangkrut. Tiga setengah? Kamu mau naik Metro Mini, butuh Rp4.000. Kalau mau naik tiga setengah yang AC, pasti tiga setengah. Dan bayar tiga setengah, seluruh jaringan Berseran Jakarta nggak usah bayar lagi.